Halo selamat datang, kali ini aku mau bahas tentang pertanyaan kalian yang kalian suruh ini lewat DM aku ya Jika saya hamil, apa saja sih yang harus dicek di laboratorium dan mengapa? Tes darah atau pengambilan sampel darah untuk difiksa di laboratorium perlu dilakukan secara rutin oleh ibu hamil Tujuannya untuk mengetahui apakah ibu hamil mengalami penyakit tertentu seperti infeksi atau kurang darah Serta untuk mendeteksi kelainan pada janin Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk tes darah, fontasi masalah selama kehamilan dapat terdeteksi sepedini mungkin Untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk menjalani tes darah, diskusikan dengan dokter atau bidan saat mengalami pemeriksaan kehamilan rutinnya Dan apa saja sih yang harus dicek? Yang pertama, tes darah lengkap Tes ini diperlukan untuk mengetahui apakah kadar hemoglobin dalam sel darah merah ibu hamil itu normal atau terlalu sedikit Yang artinya pertanda anemia atau kekurangan darah Selain itu, tes ini juga dapat dilakukan untuk menghitung jumlah darah putih Jika mengalami peningkatan sedara putih, itu artinya ibu hamil mungkin mengalami infeksi Jika resursi berbeda dengan janin, maka ibu hamil akan diberi suntikan hemoglobin Guna mencegah pembentukan antibody yang dapat menyerang darah janin Pada tes gula darah, pemeriksaan kadar gula darah ibu hamil biasa dilakukan di trimester kedua Akan tetapi dokter mungkin akan menyerangkan tes gula lebih awal Pada ibu hamil memiliki berat badan berlebih, pernah melahirkan anak dengan berat badan di atas 4,5 kg Atau sebelumnya memiliki rewet diabetes gestional Tes imunitas terhadap rubella atau campak Jerman Jika ibu hamil terinfeksi rubella di awal kamilan, janin dalam kandungan bisa mengalami kecacatan yang serius Keguguran atau lahir dalam keadaan meninggal Bila ternyata ibu hamil positif HIV, penanganan medis akan dilakukan untuk mengurangi resiko penurunan HIV kepada bayi Dan mencegah perkembangnya infeksi HIV menilai tes hepatitis B Virus hepatitis B dapat menyebabkan penyakit hati yang serius Hepatitis B dapat melalui dari ibu kepada janin selama kehamilan Karena ibu hamil perlu menjalankan tes darah untuk mendeteksi virus hepatitis B sejak lini Dan mendapatkan pengobatan jika hasil tesnya positif Saat lahir, bayi dari ibu yang mendeteksi hepatitis B perlu mendapatkan imunisasi hepatitis B secara paling lambat 12 jam setelah lahir Selain itu, penting untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah Setiap ibu hamil kontrak pebidan atau dokter Kenaikan tekanan darah pada periode keakhir kehamilan bisa menjadi pertanda preklamsi Jika preklamsi tidak ditangani, akibatnya bisa berbahaya bagi ibu dan janin loh Nah, agar kesehatan ibu dan kesehatan janin terjaga selama kehamilan Ibu hamil perlu rutin meluangkan waktu untuk melakukan pemeriksaan kandungan secara berkala Terima kasih telah menonton!